Alat pengukur kecepatan kendaraan yang berada di Jalan Raya Pantura Pasuruan tepat di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan Roboh. Diduga alat itu rusak kelantaran di Tabrak Dumtruk. Menurut informasi yang didapat, insiden itu terjadi pada Rabu 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.15 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Nasor, salah satu warga setempat, mengatakan bermula saat ia dikagetkan dengan suara benturan keras. yang berada di depan rumahnya. Saat dicek, ternyata ada sebuah dumtruk yang menabrak alat ukur kendaraan. Tak lama berselang, ada seorang pria yang diduga sopir itu mengecek kondisi tiang besi yang rusak tersebut. Pria yang diduga sopir truk itu kemudian masuk truk lalu kabur. Bahkan sejumlah warga yang berada di TKP juga menyebut jika kondisi bak truk mengangkat ke atas. Loh, warga berarti sempat tahu ya pas ada jam tersebut? Tidak sempat dikejar. Tidak sempat dikejar infonya, Mata? Tidak sempat, tapi tak tahu garang di mana. Oh, sempat dikejar tapi tidak ketemu ya? Sementara itu Agus Hariwibawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mengatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi untuk mengecek kondisi di TKP. Disub juga akan berkoordinasi dengan pusat terkait robohnya alat pengukur kecepatan kendaraan tersebut. Dari Pasuruan, tim di Putan melaporkan.